Ini itu musiknya siapa? Nggak tau lah, Kak. Menurut saya ini, yang ngemasukin, itu seorang diva. Boleh, dipoleh. One, two, three. Nggak ada. Nggak ada. Ada yang mendekati? Nggak ada. Bayangin, siarang si ada layar, hidung bioskop. Nah, muncul banyak angka. Ada pikiran kamu fokusin angka tersebut, ya? 5, tambah 7, tambah 10, tambah 15. Musik adalah sebuah bahasa universal bagi manusia. Dan musik merupakan cara untuk mengekspresikan setiap emosi yang kita rasakan. Lalu, bagaimana peran musik dalam kehidupan bintang tamu saya kali ini? Halo, aku untuk ketemuan sama Kak Romy Rafael. Tau nggak ini apa? Nggak. Awalnya ditanya dulu nih, kamu tau nggak ini apa? Terus aku bingung kan? Aduh, ini kayaknya jaman udah lama gitu kan. Ini pasti jaman kakak kan? Aku belum lahir soalnya. Nggak juga sih. Ini jaman di atas saya juga gitu. Sebelum ini tau, Walkman. Iya, oke. Walkman. Walkman. Sekarang dengan digital teknologi, sekecil ini bisa mungkin ribuan lagu. Kalau jaman dulu, ini paling 12 track dalam satu CD. Kamu suka lagu apa? Aku suka Alex Turner, suka Queen. Banyak deh. Queen? Kan jaman dulu tuh. Iya, tapi aku suka. Aku tuh suka banget lagu-lagu yang lama, tapi bagus. Itu kan semua kamu tau ya? Kalau di era jaman dulu tuh, itu di-burn di dalam CD. Kalau dilihat seperti ini, kira-kira tau nggak emisinya apa? Ya enggak lah, Pak. Kopernya putih ya? Emang sengaja dibuat putih gitu. Ini adalah lagu yang biasa saya dengerin kalau macet, bimbo-bingil. Diacak-acak? Di-mix. Aku tuh disuruh ngacak CD. Nah ini kan udah diacak-acak urutannya. Nah sekarang, kamu yang masukin secara acak ke masing-masing this man ini. Oke. Masukin secara acak. Ngasal ya? Ngasal. Sekarang urutannya di-rubah. Ada 4 CD. Diacak-acak. Dimasukin ke this man. This man-nya diacak-acak. Kira-kira tau nggak di sini itu musiknya siapa? Nggak tau lah, Kak. Nggak tau ya? Oke. Sebelum kamu play, kamu pilih track-nya dulu. Pencet play. Terus? Muter kan? Muter. Iya. Lima ya? Oke. Oke. Saya pause dulu ya. Nih. Iya. Nanti tinggal play. Tadi diacak-acak 4 CD. Disman-nya diacak-acak. Track-nya pun bebas. Bilih track-nya mananya. 12 tracks. Kira-kira track 5 tau nggak lagunya, Pak? Nggak sih. Nggak tau. Nggak lah, Kak. Bentar. Jangan nintip ya. Bentar. Jangan. Jangan di-play dulu ya. Jangan di-play dulu. Iya, jangan di-play dulu. Iya. Udah. Something. Apa tuh? Menurut saya ini. Yang ngemasukin. Yang itu seorang diva. Ternyata dia pake ring gitu kan. Pake ring. Terus kayak gini. Oh. Beyonce. Entah kenapa aku langsung kayak. Beyonce gitu. Coba di-play. Coba di-play. Coba di-play. Coba di-play. Pas di-play nih. Keluarnya lagunya Beyonce. Nah sama-sama aku yang tebak. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ini timbole. Tidak mau lagi. Matin ya. Matin. Eh tapi aku bener, Kak. Beyonce. Kamu yang bener. Yang bener. Kenapa? Tapi mungkin kebetulan. Oh, mungkin. Mungkin kebetulan. Judulnya adalah? Single Ladies. Mungkin kebetulan. Wah, aku single. Jago Yang kedua, tadi ada 4 CD Tracknya beda-beda Penyanyinya beda-beda Satu, kamu berhasil Nah sekarang, ini sama, ini legend juga Ini sama, ini legend juga Bedanya ini pria Michael Jackson Kalau melihat aku pribadi sih Penyanyi yang legend itu ya Michael Jackson Salah ya, gimana dong Ini tombol playnya Ini tombol playnya Sebentar, sebentar, jangan dipilih dulu Jangan dipilih dulu, sebentar Boleh dipilih One, two, three Sebenernya Michael Jackson Wah, gila Kebetulan lagi Si karominya pakai Kayak topi sama sarung tangan Kayak Michael Jackson Bener Yang kedua bener, Michael Jackson Anda aku tebak semuanya, dapet hadiah gak, Kak? Enggak Saya mati dulu ya Ya, siap Ah, oke Pakai Yang ketiga Nah sekarang, ini tombol playnya ya Ya, oke Tapi sebelum Sebelum di play Kan tugasnya adalah ngarahin kamu Biar hasil sesuai dengan yang ada di kotak sini kan Ada banyak possibility Banyak musisi, banyak track, banyak judul lagu So far bener, Michael Jackson Mana tadi cincinnya? Beyonce Oh, dipilih disitu cincinnya Beyonce, Michael Jackson bener Ini petunjuknya ini Mas Romy ngeluarin skill Yang dia belum pernah keluarin di titik lain Saya mau nunjukin bakat saya yang orang gak jarang tau ya Ayo silahkan Gila aja Sama Tetapnya aku bingung nih Yang jago itu aslo baka romir Gills, 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 gills Kau bisa ya? Kamu nebak Bjorn sih Namanya Jackson Nebak Bruno Mars Tewet, tewet, tewet Ih gua bisa sih, Kak Matiin ya Yang terakhir, susah Yang terakhir itu susah ya? Yang terakhir menurut kamu siapa? Oh ini gak ada cluenya? Gak ada Cluenya hanya berhubungan dengan tarian Tarian? Dengan sebuah tarian Dengan satu tarian Cluenya berhubungan dengan satu tarian Yang keempat itu agak susah Aku sampe bingung gitu kan Ehh Circuit like my ring Aduh kak, apa ya? Berhubungan sama tarian Satu tarian aja Satu tarian aja Mas Mami kaya gak ngasih clue gitu Cuman Nari-nari Apaan? Nari coba Tebak musisinya dulu siapa? Gak tau siapa? Yang mana? Ini susah nih pasti Yang mana? One dance Oh iya play dulu Di play, udah Eh bener dong kak Bener Tadi kakak bilang salah Gimana jaga? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh iya Oh iya Oh iya There's never much love when we go OT I pray to make it back in one piece I pray I pray That's why I need no one dance Got a Hennessy in my end One more time but I go Higher powers taking hold on me I need no one dance Got a Hennessy in my end Ayo Ayo Bagaimana saya dan Ade dapat menebak lagu apa yang ada di dalam masing-masing this man itu tadi? Menggunakan intuisi saya, saya terlebih dahulu harus merasakan lagu apa yang ada di dalam masing-masing this man itu Setelah saya mengetahui apa lagu yang ada di dalam this man itu Yang perlu saya lakukan adalah mempengaruhi Ade untuk memikirkan dan memilih informasi yang sama seperti saya Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!